hai hai soho yo what's up guys balik lagi bersama aku disinilah di channel online kun dan ya di video kali ini gua bakalan balik lagi kasih kalian rekomendasi anime sota coy tapi di video kali ini gua bakalan kasih kalian anime biasa bukan anime jadi ya bedalah pokoknya tapi ya sama aja sih karena emang rata-rata bukan rata-rata emang semuanya tuh ngeci ngeci gitu kan yang bener-bener parah jadi jadi akan coba tonton sendiri aja ntar jika nilai sendiri tapi seperti sama kali itu itu bakalan shotkui shotkui Oke itu dia mungkin tanpa lama-lama kalian tahu sendiri gimana Jangan lupa like comment share dan subscribe Jangan lupa gabung di Scott gua link deskripsi bawah dan jangan lupa phone Instagram gua Adlan XC Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke animenya skripsi ya yang pertama ada anime Queen Blade unlimited jadi anime itu akan menceritakan tentang petualangan Elina Fancy bersama Airi dan Michelle dalam mencari keberadaan Lina Fancy yaitu kakak Elina yang pergi ke Maramax ya jadi di anime satu ini tuh shotkui nya bukan menjadi pemeran utama tapi dia tuh punya peran juga jadi ya dia punya dialog segala macem dan muncul di setiap episodenya gimana ngomongnya ya pokoknya gitulah pokoknya si shotkui nya bukan pemeran utama coy jadi anime ini memiliki dua episode dengan durasi per episode yaitu 25 menitan dan iya itulah yang disayangkan dari anime ini karena emang ya animenya cuman bener-bener memiliki dua episode doang yang dikit banget gitu ya kan tapi ya enggak tahu juga gimana-gimana kenapa-kenapa gitu cuman dua episode gak dilanjutin tapi setahu gua anime itu adalah anime series yang ia punya cerita banyak lah ya Gak cuman di Queen Blade unlimited doang tapi ada season 1 season 2 blablabla gua juga nggak terlalu ngerti gimana dan di series Queen Blade unlimited itu tuh statusnya adalah OVA jadi OVA tuh enggak tahu juga gimana tapi cuman punya 12 episode kayak gitu-gitu aja Cuy enggak tahu juga sih gua enggak terlalu research gimana tapi animenya tuh sayang bet ya karena emang itu di gantung gitu anjing endingnya tuh gantung gitu kayak episode selanjutnya mana gitu jadi akan kalau emang enggak suka yang gantung-gantung Oh ya kan enggak usah ditonton lain tapi kalau emang kalian penasaran kalian tonton aja cuy oke nah ya seperti pertama kali itu bakal ada shotkui-shotkui nya jadi akan coba tonton sendiri beli aja dan komen aja di kolom komentar bawah gua gak terlalu research gimana kenapa gak dilanjutin tapi ya pokoknya gitu ya mau ngomong muter-muter di temen langsung next aja cuy ya next ada anime sunohara so no kan Rinin San ya jadi anime itu menceritakan tentang sebuah MC yang penampilannya yang terlihat feminim MC itu bernama Shinaki dia sering diperlakukan seperti perempuan karena emang ya penampilannya yang mirip perempuan jadi dia pun memutuskan untuk pindah ke Tokyo untuk melanjutkan sekolah dan mengubah dirinya sendiri menjadi lelaki tampan dan pemberani dan ya dia memutuskan tinggal di sebuah kos-kosan yang bernama sunohara so dan ya pokoknya gitulah ceritanya dan disitu banyak kelai kayak heroine heroine atau Onesan Onesan yang sangat-sangat mantap di kos-kosannya itu coy jadi anime itu salah satu anime shota yang banyak orang tahu jadi akan mungkin pada tonton juga kalau mau nonton ya 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 gitulah pokoknya ya kan jadi ya anime ini memiliki 12 episode dengan durasi per episode yaitu 23 menitan cuy oke jadi mungkin tanpa lama-lama kan mungkin udah tetap tahu kita mending langsung next lagi aja cuy ya selanjutnya ada anime tajiban akan triangel ya jadi anime satu ini tuh bukanlah shodkui karena emang cmc nya sendiri atau pemain utamanya sendiri itu adalah perempuan ya tapi five-fifes nya atau ya penampilannya itu shodkui parah dan ya tenang aja karena emang itu mirip-mirip kayak anime sebelumnya yang dimana ya kos-kosan lagi dan disitu banyak lawan Echan Onesan yang sangat-sangat mantap coy jadi kalau emang sinapsisnya anime itu menceritakan tentang Natsuno Hanabi yang baru pindah dari Tokyo ke desa tempat ia kecil untuk melanjutkan SMA dia kira hidupnya akan indah tapi tajiban akan asrama tempat dia tinggal tidak seperti yang dia harapkan ya jadi anime ini memiliki 12 episode dengan durasi tiga menitan per episodenya Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja cuy ya di next ada anime Megami Ryuno Ryoboku kon ya jadi anime itu salah satu yang terkenal juga jadi kalau emang ceritanya anime itu menceritakan tentang Koushi Nagumi seorang MC anak laki-laki 12 tahun yang ditinggalkan ayahnya setelah rumah mereka terbakar suatu hari seorang gadis bernama Minerva menemukannya terbaring di trotoar dan membawanya ke asrama kampus khusus perempuan yang terkenal karena pengundinya yang bermasalah yang mengejutkannya lagi Koushi atau si MC itu diminta menjadi ibu asrama mereka ya pokoknya itu aja sinopsisnya yang dimana mereka bakalan senang-senang dan banyak lah yang dilakukan bukan nama mereka maksudnya main game bareng cuy jadi anime tuh punya 10 episode dengan durasi per episode 20 menitan Oke jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja cuy next ada anime Shinigami bochan tokuromeido ya jadi anime itu menceritakan sebenarnya sih sedih sih ceritanya karena emang itu ada seorang anak yang sejak umur lima tahun dikutuk oleh penyihir hingga membuat semua hal hal yang disentuhnya musnah atau ya hilang gitu atau mati itu cuy dan karena kutukan itu dia tuh ditendang dari klan atau ya keluarganya dia sendiri dan ya dia tuh disuruh tinggal sendirian di rumah besar di tengah hutan namun si bochan atau CMC dia tuh tidak benar-benar sendiri karena emang dia tuh disana ditemani oleh seorang mate yang bernama Ellis yang selalu menyayangi dan menggodanya ya jadi kalian coba tonton sendiri aja anime tuh walaupun dari segi grafik gua kurang suka karena emang terlalu gitu kayak 3D gitu cuy atau kayak robot-robot gitu tapi menurut gua bagus ceritanya Oke jadi akan coba tonton sendiri aja seperti tema kali ini bakalan shotkui-shotkui para dan ya punya 12 episode dengan durasi per-episode 24 permenit cuy eh 24 menit per-episode nah muter dah pokoknya jadi kita mending langsung next aja cuy ya di next ada anime Asamadei Jujuyo cuy ya jadi anime itu juga menceritakan tentang seorang MC yang dimana dia itu mendaftar ke Akademi impiannya sebagai siswa berprestasi dan secara keliru sebuah guru menempatkannya di tempat asrama perempuan karena emang penampilannya juga mirip kewek gitu cuy dan ya karena emang enggak ada tempat lain jadi ya dia terpaksa harus tinggal di situ dan ya ceritanya sangat-sangat mantap dan karena emang si gurunya ini merasa bersalah jadi dia tuh ikut tinggal bersamanya supaya enggak ngebuat-ngebuat api masalah-masalah gitu kan namanya anak laki-laki gitu dan ya pokoknya ceritanya gitu menurut gua salah satu yang terbagus juga jadi kan coba tonton sendiri aja anime ini sayangnya lagi cuman punya satu episode doang cuy ya enggak tahu juga kenapa enggak dilanjutin tapi kuliah di my anime list bentuknya itu Ova atau ya gua gak terlalu tahu juga sih arti Ova itu gimana tapi seperti yang kulihat lihat anime Ova itu cuma ada 12 episode doang enggak dilanjutin aja kayak anime hentong ya anime satu ini jadi ya kan kalau emang masih penasaran nama kelanjutan ceritanya nih kalau nggak salah demangannya jadi kan coba baca sendiri aja kalau emang kalian penasaran cuy oke jadi anime ini punya satu episode doang seperti yang kubilang dengan status yang kalau nggak salah udah komplit dan durasi per episode 29 menitan cuy oke jadi mungkin sekian dulu video kali ini Oh belum masih ada satu lagi kita mending langsung next lagi aja cuy ya di next ada anime kanokon ya anime itu menceritakan tentang seorang MC shot kuy yang dimana dia itu cuman penampilannya doang kalau emang umur sih udah SMA gitu segala macem dan ada seorang gadis rubah makhluk gaib began yang dimana suka sama dia ya jadi sisi luman wanita ini dia itu berbentuk onetan-onetan yang sangat mantap dan ya seperti ceritanya sih kalau nggak salah itu bakalan slash of life dan komedinya juga dapat gitu jadi akan coba tonton sendiri aja oke jadi anime punya 12 episode dengan durasi per episode 24 menitan cuy oke jadi ya mungkin gitu aja ya udah selesai ya jadi mungkin skill video kali ini Makasih banyak-banyak nonton kalian komen aja di kolom komentar bawah apa ya anime apalagi ya bagus korekomendasikan gitu enggak usah hentong mungkin kedepannya bakalan anime-anime biasa tapi ya sama aja ngeci deh dengan komen aja di kolom komentar bawah ide-ide apa lagi yang bagus ku buat bantu gua juga cuy karena emang gua udah mulai habis itu ide gua otak gua mulai mengkerut gitu ya kan jadi ya bantulah pokoknya Oke jadi mungkin video kali jangan lupa like komentar subscribe Makasih banyak banyak nonton gua nih kena ke leon 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 komentang pamit undur diri dan bye bye sub indo by broth3rmax